Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Karena itu menunjukkan jawadu aljawad maha pemurahnya Allah Dan itu menunjukkan orang masuk ke negeri kebahagiaan semata-mata karena pemberian Karena ada yang masuk ke negeri ini tidak punya amal sama sekali Karena rahmatnya Allah Ketika mereka, ketika dia negeri kehinaan ini Meminta janji kepada Allah Hal min mazid Mana tambahannya? Katanya kita mau dipenuhi Faya da'urrab kodamahu Maka Allah pun memenuhi janjinya dengan Allah meletakkan telapak kakinya Di atas jahannam Kemudian jahannam ini bergerak Dua ujungnya bertemu dan merapat dan menghimpit dan tidak ada lagi tempat yang kosong Kemudian jahannam ini mengatakan Kod, kod, kod cukup, cukup, cukup ya Allah sudah dipenuhi janjinya Allah berbuat dengan apa yang Allah kendaki Allah menciptakan negeri kehinaan Wa yahtar dan Allah memilih La yus'al Dan Allah tidak pantas ditanya, dievaluasi Wahum yus'alun Dan mereka sendiri yang harusnya mengevaluasi Karena itu Kesempatan kita di dunia ini adalah kesempatan satu-satunya Sehingga adanya ciptaan Allah negeri kehinaan dan negeri kebahagiaan Yang abadi Yang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di dua negeri adalah ilmu yang melimpah Khikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan dua negeri ini adalah khikmah yang baligah Sehingga dulu orang-orang yang cerdas Akan kehidupannya Akan keimanannya Sebagaimana tercermin Pada diri Rasulullah s.a.w. Saat ayat-ayat tentang negeri keimanan Eh negeri tentang negeri kebahagiaan Negeri kehinaan ini Sampai kepada Rasulullah s.a.w. Dan kapan ayat-ayat ini sampai kepada Rasulullah s.a.w.? Sejak awal dakwah beliau Karena ayat tentang surga, tentang neraka adalah Ayat yang turun bersamaan dengan ayat-ayat Tentang beriman kepada Allah Yaitu di Makkah Sejak saat itu dahi Rasulullah s.a.w. Selalu berkerut Dan ketika Rasulullah s.a.w. Mengakhiri kehidupannya di dunia Dengan perjuangan Bagaimana agar menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ahlinya negeri kebahagiaan Dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Sebagai seorang nabi, seorang rasul Yang sudah Yang sudah diambuni oleh Allah dosa-dosanya Sudah dijanjikan diambuni oleh Allah dosa-dosanya Yang sudah lewat Dan yang akan datang Bahkan Rasulullah s.a.w. sudah diberi wahyu oleh Allah Yang pertama kali membuka negeri kebahagiaan Adalah umatnya Rasulullah s.a.w. yang beriman Dan manusia pertama yang membuka pintu negeri kebahagiaan Adalah Rasulullah s.a.w. sendiri Namun demikian Ketika salah satu istri beliau Menyoal Mengevaluasi ibadah beliau Kok kepetelen Kok terlalu aktif Terlalu agresif Terlalu serius Orang sama tenteng Kalau bahasa sekarang Ibadah ya ibadah Gak perlu kita Serius Gak kayak kita mau jadi nabi Rasulullah s.a.w. Ibadahnya diprotes oleh istrinya Allah telah mengabuni dosa-dosamu Yang sudah lewat dan yang akan datang Kenapa aku mentahati Allah seperti ini Ini perjuangan Rasulullah s.a.w. Karnanya para ahlul ilm Para orang-orang yang ma'arifin Orang yang mengenal Iman dengan ilmu yang yakin Tidak jarang hari-hari mereka Hari-hari yang dilimuti dengan cemas Di saat yang sama Mereka adalah orang-orang yang Karya imannya jauh di depan kita Sebagaimana Allah s.w.t menyebutkan tentang mereka Sabiku nabil khairat Orang yang kalau urusan baik itu dia Kita cuma bisa komentar kok gak capek-capek sih Kita ini baru ngaji sebentar udah capek Baru belajar sebentar Dahinya udah disandarkan ke meja Baru rukuk, baru sujud, baru berjuang, baru ini sebentar udah Ya masuk kita ibadah terus Kita ngeliat ini orang kok gak capek-capek Di saat kita ini ibadah-ibadah kita cacat kurang Tapi kita adem-ayem Tahu adem-ayem Nyaman-nyaman aja Rumang sanewis Menjadi orang yang nanti masuk surga pertama Rasulullah s.w.t Para ahlul alam dulu Mereka adalah orang-orang yang Sabiku nabil khairat Orang yang Kedepan di dalam Berlomba dalam kebaikan Tapi di saat itu Wakulubuhum wajilah Hatinya cemas Hatinya penuh dengan kekhawatiran Apakah pantas saya ini menjadi orang-orang yang menghuni negeri kebahagiaan Maka sebagian ulama Menerangkan Kalau mereka sedang mendekat kepada Allah Hanya dibayangi dengan ketakutan Kalau melihat dirinya Tapi harapan Kalau melihat Allah Kalau melihat dirinya mendekat kepada Allah Hamba seperti saya ini Apa pantas diterima Takut kepada Allah Solat Keliatannya saya kerjakan khusuk Orang tidak tahu Padahal saya ini ada ria Dia tahu Ibadahnya Yang kelihatannya orang lain melihat Baik Hebat Tapi dia sendiri sebenarnya melihat dirinya ini Bangrut ibadahnya Tetapi dia tahu Kalau ibadah itu kebutuhannya Sekalipun dia melihat Ibadahnya ini cacat Kurang Tidak pantas saya ini berikan kepada Allah Tapi sebenarnya Saya ini butuh beribadah Supaya saya tidak putus dengan Allahu Rabbul Alamin Tapi di satu ketika Ketika dia beribadah Ada sisi cerah wajahnya Ketika dia ingat tentang siapa yang diibadahi Yang diibadahi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghofur Al-Wadud Al-Afbu Yang diibadahi adalah Dat yang maha memiliki kasih sayang Rohmat Yang diibadahi adalah Dat yang maha Ghofur Memberikan ampunan Yang ketika seorang hamba Datang mendekatkan diri Beribadah kepada Allah Membawa dosa Sebesar gunung Yang dia bawa Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya Maka cerah dia Kalau dia melihat Allah Dia melihat terbuka Kasih sayang Allah Maka antara takut Dan harap Terus menghiasi ibadahnya Dan akhirnya tumbuh Kuatnya ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Ini Hikmah adibah Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengawali Ciptaan itu kita Dengan keadaan kita sekarang ini Semua ini adalah terkait dengan Hikmah yang besar Terkait dengan penciptaan Allah Kepada hamba-hambanya Seperti kita ini Karena Allah menciptakan surga Ada hubungannya dengan penciptaan kita Allah menciptakan neraka Juga ada hubungannya dengan penciptaan kita Allah menciptakan Negeri akhirat yang begitu dasat Hari kebangkitan yang begitu dasat Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang semua Tanpa ala sandal tidak bersunat Allah ciptakan Telaga di negeri kebangkitan Adanya syafaat Satu hari Di hari itu adalah seribu tahun Di hari sekarang Allah ciptakan Negeri keadilan Bagaimana Allah membentangkan Catatan amal Hari ini orang penerimaan rapot Satu hari aja Anak-anak cuma muridnya berapa Perayaan sakota gempar Hari itu ketika Allah Menyebarkan catatan amal Buku-buku catatan amal ini Bertebaran terbang Kesana kemari Mendatangi pemiliknya sendiri-sendiri Sebagian mereka mengambil Dari tangan kanan Kemudian mereka berteriak Ha umokoro'u kitabiyah Wajahnya cerah Sedang sebagian mereka Mengambil catatan itu Dari belakang Dan dengan tangan kirinya Dan mereka Menginginkan Dan seandainya Ini tidak datang Kepada kita Tetapi tetap datang Dan tidak ada lagi Orang karnafal Menyongsong Membantu temannya Terima buku Urus sendiri-sendiri Begitu besarnya hari itu Itu kaitannya dengan Hamba-hamba kita semua Di hari Allah Menciptakan sirat Al-matnu ala Alam alamat di jahannam Jembatan yang membentang Di antara neraka jahannam Di hari Allah Azzawacalla Memanggil Satu-satu Hambanya Berapa miliar Triliun Hambah Sejak Nabi Adam Sampai nanti hari Kiamat Dipanggil oleh Allah Satu-satu Didangu Tahu didangu Bukan didandang Didangu itu Ya Ditanyain semua Urusan dia Ketika selama ini hidup Tidak ada salah seorang Di antara kalian Kecuali nanti Allah akan Berbicara langsung Kepada kalian semua Dan tidak ada Penghalang Antara Allah Dengan kalian Hari yang luar biasa Dan itu Diciptakan oleh Allah Ada hubungannya Dengan kita semua Maka Bapak Ibu yang Diarahkan oleh Allah Apa wilayah kita Dengan Semua ciptaan Allah Azzawacalla Dan khikmah-khikmahnya Dan keadilannya Dan rahmatnya Dan ikhsannya Tadi kita sudah Dinasihatkan oleh Allah La yus'al Jangan Mengevaluasi Allah Tapi Yus'alun Tidaknya kita yang harus banyak bertanya pada diri kita Hari-hari dulu Orang banyak membuat Karya-karya aneh Tentang persiapan Hari tersebut Karena memang Hari itu adalah hari yang luar biasa Makanya di dunia pun dia menandai sikap yang luar biasa Cuma karya-karya itu hari ini sudah jarang dilihat oleh orang-orang yang akan sampai di negeri itu Di hari itu dulu Orang-orang sebelum kita punya karya-karya mempersiapkan hari yang luar biasa itu Dengan perilaku-perilaku yang luar biasa Dalam rangka Mengevaluasi dirinya Sebagian diantara mereka ada orang alim Yang tiap hari belanja ke pasar Dia beli barang semua di pasar yang menjadi kebutuhannya dibeli Kemudian dipikul Tidak pakai ojek, tidak pakai becak Kalau di sini tidak pakai Apa? Bajai Ya Dipikul semua sendiri jalan kaki Dan akhirnya masyarakat menonton Masyarakat itu umat beliau Murid-murid beliau Wahai guru kenapa engkau melakukan seperti itu? Kamu kenapa enggak nyuruh? Banyaknya orang bisa disuruh Apa jawaban dia? Saya mau menghilangkan setan yang ada di kepala saya Ini persiapan apa? Persiapan akhirat Sampai kepada orang awamnya, buddhanya Karyanya pun aneh Dan kalau ditanya Bukan lagi urusan dunianya Pasti urusan akhirat Rajanya pun seperti ini Ada raja di jamannya Setiap malam Setiap malam rakyatnya itu Kalau pagi membuka pintu Di depan pintunya Sudah ada kebutuhan makanan pokok Tetapi semalam itu Siapapun tidak pernah ada yang tahu Siapa yang naruh makanan pokok itu Di zaman raja ini Orang berusaha mencari Pakai WA, pakai macam-macam Enggak ketemu Pakai CCTV, enggak ada Enggak ditahu siapa yang naruh ini Mereka tahu Saat rajanya meninggal dunia Makanan itu enggak ada lagi Dan saat rajanya itu dimandikan Punggungnya ini sudah keras ngapal Tahu ngapal? Kapalan keras Berarti semalaman terus Dia itu memikul makanan-makanan Kerakyatnya keliling Dia mempersiapkan apa? Mempersiapkan naik pangkat Punggung dia raja Kalau naik pangkat Mempersiapkan apa? Sanjungan Punggung dia selama hidupnya Enggak ada yang tahu Kalau dia yang naruh Ini rajanya Ada seorang di zaman Mereka dulu Setiap malam Enggak bisa tidur Gelisah Kalau ditanya Kenapa engkau gelisah? Karena sampai hari ini Saya itu enggak tahu Nanti saya ini masuk surga Atau neraka Ini evaluasi Evaluasi yang ada pada mereka Sampai di antara mereka Ada yang Berpuasa Senin Kemis Puasa Sunnah Sepanjang hidupnya Istrinya tidak tahu Sampai ada yang Di antara mereka Malam-malamnya Penuh dengan Ibadah sholat Mendekatkan diri Kepada Allah Istri yang tidur Di sampingnya Tidak tahu Kenapa? Karena dia kerjain Istrinya terus Seperti anak kecil Kenapa? Kalau mau tidur Dia tidur bareng-bareng Terus berdoa Bareng-bareng Kalau kita kan Habis berdoa Suaminya dulu yang Merok Ini Setelah itu Dia tunggu Sampai istrinya Dia pura-pura tidur Istrinya akhirnya tidur Habis istrinya tidur Dia bangun Dan itu sepanjang Hidupnya dilakukan Dan istrinya Tidak pernah tahu Mikirin apa itu? Mikirin viral Di sosmed Mikirin akhirat Mikirin hari yang besar Mikirin hari Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dahlika yaumul ma'u'id Itu hari yang dijanjikan Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Disinilah khikmah Yang kita harus kembali Banyak Yus alun Banyak untuk mau ditanya Sebelum nanti kita Akan ditanya Dan kita akan menjadi orang yang menyesal Komuslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Di hari-hari yang tidak tindinya kita merasakan Tidak tindinya kita membuktikan Apa yang diingatkan oleh Rasulullah S.A.W Apa yang telah disikapi oleh para pendahulu-pendahulu kita Mestinya harus Menjadi hari yang paling punya kesadaran besar di dalam kita Mengevaluasi Mempersiapkan hari nanti Sebagaimana kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari Kuatul fitan Hari-hari kuatnya fitnah Dimana hari-hari kuatnya fitnah adalah Rapuhnya kehidupan iman Hari-hari Ketidakjelasan terus menimpa Antara yang hak dan yang batil Hari-hari terjadinya keruwetan Orang benar Dipahami manusia malah berdusta Orang yang berdusta Dipahami manusia Malah orang benar Dan itu hari-hari sebagaimana hari ini kita ditunjukkan Tidak usah sampai di pengadilan Kita sendiri tiap hari kadangkala Diskusi, debat Di antara kita Lebih banyak kita nyalain orang dan membela diri Itu kan kita sudah tahu Kalau di hari itu Di waktu itu berarti terjadinya Kekacauan Padahal kita pun tahu Kalau kita adalah Yang keliru Tapi lebih banyak di saat itu Kita membenarkan diri kita Nyalain orang lain Dan itu menunjukkan hari-hari fitnah Karena itu dalam sebuah riwayat Di hari-hari fitnah adalah hari-hari Yang lebih baik adalah Menyendirinya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hari-hari Yang disebut sebagian ulama Manusia harus kuat untuk uzlah Manusia harus kuat untuk menjauhkan dirinya Dari sumber-sumber fitnah Dan cadangan yang paling besar Di hari-hari itu Manusia harus mempunyai hati Yang hatinya seperti diterangkan oleh Rasulullah SAW La tadurruhul fitnah Madamati samawatu wal ard Hati yang La tadurruhul fitnah Hati yang fitnah-fitnah itu Tidak memadaratkan Hati yang banyaknya fitnah itu datang Hati itu tidak terpengaruh Hati itu tidak terfitnah Madamati samawatu wal ard Sepanjang kehidupan langit dan bumi masih ada Dan kemana Dimana kita mendapati hati seperti ini Kenyataannya dalam hidup kita Kita ini hari-hari Adalah hari-hari yang sering Terkena fitnah dan terfitnah Bahkan kadang-kadang Dengan sebab-sebab yang baik pun Kita juga banyak terkena fitnah Punya istri Salah satunya ada wasilah kebaikan Punya suami Salah satunya ada wasilah kebaikan Punya anak Punya harta Sebagai seorang muslim ada wasilah kebaikan Toh kadang dan bahkan sering Kita justru malah mendapatkan fitnahnya Bukan kita dapat kebaikannya Kita dapat fitnahnya Kalau kita mau melihat fenomena ini Apa sekarang yang harus kita miliki Satu-satunya Kemenangan yang Tidak pernah berubah Di sepanjang zaman Sepanjang masa Dan sebenarnya Wasilah ini telah diberikan oleh Allah Sejak kita muslim Yang keislaman kita ini adalah Ditandai dengan Pembatasan hidup Yang menyendiri dengan Allah Ketika kita mengatakan Asyadu an la ilaha illallah Itu Transaksi Antara kita dengan Allah Untuk hati kita ini Hanya hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sejak saat itu Nikmat hati kita sudah Kita transaksi dengan Allah Untuk kita tidak memberikan kebutuhan hati kita Kecuali sesembahan kita La ilaha Tidak ada sesembahan lagi Yang menjadi kebutuhan besar di hati manusia Illa Allah Kecuali Allah Hanya sayang Karena kita Tidak banyak untuk Yus'al Tidak banyak untuk kita Selalu bertanya Dan ditanya Tentang transaksi Iman kita Islam kita ini Dan bagi orang-orang yang mereka Kondisinya seperti ini Kita sudah diberi sinyal Diberi Ranggu-ranggu peringatan Apa? Wal mu'alla fatu kulubuhu Apa artinya? Hah? Apa-apa artinya? Loh? Wal mu'alla fatu kulubuhu Kalau orang Membagi zakat Mal Kepada delapan asnaf Salah satunya apa? Mu'alla Apa itu yang dimaksud mu'alla? Orang yang imannya masih lemah Baru punya transaksi Baru punya janji Kepada Allah Punya pengenalan Yang baru global Punya pengenalan Dengan Allah yang masih Mujmal Dimana pengenalan ini Pengenalan yang harus dirawat Transaksi yang harus dirawat Dengan ma'rifat Dengan ilmu Karena kita di dunia ini Sudah dibuktikan oleh Nabi Musa Al-Salam Kita tidak kenal Tidak bisa kenal langsung Dengan Allah Rabbul Alamin Secara Real Namun demikian Allah Atau'ala memberi kesempatan kita Atau'ala memberi kesempatan kita Untuk Memenangkan kehidupan ini Dengan kemenangan hati Dengan berkenal Untuk mengenal Allah Atau'ala Dengan ilmu Bahkan pengenalan Kebutuhan Kebutuhan Manusia Ketika mereka Secara Asasi Secara fitroh Kebutuhan manusia Yang paling mendasar Adalah butuh Kepada Tuhan Butuh Kepada sesembahan Manusia Sebenarnya Secara umum Menyadari Kalau Mereka ini Butuh lebih banyak Mengenal sesembahan Sehingga Banyak manusia Membangun Madrasah Madrasah Tentang ketuhanan Iya kan Kalau dalam bahasa Mereka disebut Dengan Teologi Sekolah Tentang ketuhanan Dari berbagai macam Agama pun Menekuni Tentang masalah ini Begitu juga Hari ini Kita juga Masih melihat Madrasah Madrasah Yang Dikaitkan Dengan Agama Islam Untuk Mengejarkan Jurusan Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang Diistilahkan Dengan Jurusan Usul Uddin Ya Usulnya Agama Yang jadi Masalah Komuslimin Bapak Ibu Yang dirahmat Oleh Allah Sayang Sayang sekali Usulnya Madrasah ini Tidak dibangun Sayang sekali Usulnya berbagai macam Madrasah Madrasah ini Walaupun Walaupun Berbeda-beda Latar belakang Agamanya Sebenarnya Semua agama ini Ngajarin orang Untuk butuh Kepada Tuhan Kan begitu kan Tapi sayang Landasan mereka Untuk membicarakan Tuhan itu Hampir-hampir Sama saja Apa landasan mereka Ini Apa itu Akan Landasan mereka Sama Coba telusuri mereka Mereka membangun Logika-logika Di dalam mengenal Tuhan Sehingga Kesudahannya pun Kira-kira Kalau landasannya Sama Kesudahannya Gimana Kesudahannya Landasannya Sama Caranya Mengenal Tuhan itu Sama Walaupun Nantinya Ketika mereka Mendefinisikan Tuhan Namanya Beda-beda Terus Cara Menempatkan Tuhan Sifatnya Beda-beda Contohnya Al-Quran Sendiri Mengabadikan Orang Yahudi Ketika Memberikan Sifat Tentang Tuhan 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 itu Punya Anak Namanya Uzair Iya kan Di dalam Al-Quran Juga diterangkan Orang Nasrani Ketika Mendefinisikan Tentang Tuhan Tuhan itu Punya Anak Namanya Isa Orang Musrikin Kures Ketika Mendefinisikan Tentang Tuhan Tuhan itu Punya Orang-orang Dekat Namanya Lata Uza Manata Dan sebagainya Kemudian Mereka Mereka Mengatakan Mana Buduhum Kami itu Tidak Nyembah Lata Uza Manata Tapi Kami Jadikan Dekat Karena Kami Gak Bisa Ketemu Sendiri Sama Tuhan Harus Lewat Ini Ini Tapi Landasan Berpikir Tentang Itu Sama Karena Itu Kebutuhan Dia Bertuhan Pun Tidak Menjawab Apa Kebutuhan Bertuhan Untuk Melaksanakan Hukum Tuhan Untuk Taat Kepada Tuhan Untuk Tidak Maksiat Kepada Tuhan Kalau bahasa Bebasnya Kan Begitu Karena Itu Rata-rata Tidak Terjawab Allah Menunjukkan Fenomena Fenomena Mereka Di saat Yang sama Punya Sesembahan Sesembahan Yang mereka Bangun Dengan Logika Logika Mereka Di saat Yang sama Pun Hari-hari Mereka Penuh Dengan Dosa Dan Maksian Di saat Yang sama Pun Hari-hari Mereka Tidak Pernah Mengurus Larangannya Tidak Pernah Mengurus Perintahnya Coba Lihat kehidupan Orang-orang Yang dikisahkan Di Al-Quran Yang mereka Ini Punya Sesembahan Sesembahan Yang mereka Akui Di saat Yang sama Kehidupannya Penuh Dengan Kejahatan Penuh Dengan Kerusakan Kerusakan Kenapa Kok begitu Sama Apa Yang menimpa Pada Kau Muslimin Umat Islam Ilaman Rahimahullah Secara Umum Mereka Punya Ikrar Tentang Sesembahan Yang benar Adalah Allah Punya Tapi Dimana Dampaknya Bagaimana Dampaknya Mereka Hati Mereka Dengan Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Pola Hidupnya Gak Jauh Beda Dengan Yang Sesembah Lain Kenapa Karena Cara Mereka Menjembatani Untuk Mendapatkan Kebutuhan Dia Di hatinya Tentang Sesembahan Sama Dengan Mereka Sebagaimana Tadi malam Kita Contohkan Salah Satu Pemikiran Akal Orang Orang Mengimani Tentang Allah Azza Wajal Allah Adalah Wujudun Bigairi Sifat Allah Adalah Sesembahan Yang Ada Yang Tidak Punya Sifat Karena Logikanya Berbicara Kalau Allah Punya Sifat Nanti Kayak Makhluk Makhluk Kan Punya Sifat Kalau Begitu Supaya Kita Bisa Beriman Allah Tidak Menyerupai Makhluk Kita Imani Allah Tidak Punya Sifat Cara Berpikir Logika Seperti Ini Akhirnya Membuang Logikanya Sendiri Sebagaimana Orang-orang Filosof Ketika Mereka Berkelana Mencari Sesembahan Kesimpulan Terakhir Yang Ada Adalah Tidak Ada Kan Begitu Sama Pertama Kali Manusia Yang Mengatakan Setelah Dibisiki Oleh Iblis Oleh Syaitan Allah Adalah Wujudun Bi Gairi Sifat Allah Adalah Wujud Yang Ada Yang Tidak Ada Sifat Tidak Ada Sifat Akhirnya Dia Pun Merenungi Omongannya Sendiri Kalau Allah Adalah Wujud Bi Gairi Sifat Berarti Allah Itu Ada Tidak Ada Gimana Gimana Allah Adalah Wujud Bi Gairi Sifat Wujud Tanpa Ada Sifat Bukan Wujud Sendiri Sifat Sendiri Wujud Wujud Adalah Kaitannya Dengan Dat Sifat Adalah Sifat Sifat Ini Gelas Wujud Gak Ini gelas Sifat 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 Mana Ya Salah Satu Apa lagi Sifat Sifat Kalau Pecah Beleri Ya Kalau Dibanting Cah Biar Ya Kan Bentuknya Keras Dan Seterusnya Kalau Kemudian Kita Mengatakan Gelas Adalah Sesuatu Yang Tidak Transparan Tidak Bisa Pecah Sifatnya Kita Buang Semua Ada Gak Gelas Ini Gak Ada Makanya Orang Yang Pertama Ketika Mengimani Allah Allah Adalah Wujud Gak Sifat Dia Langsung Mikir Kalau Begitu Allah Berarti Tidak Ada Maka Dia Tarok Salah Sejak Saat Itu Dia Meninggalkan Sualat Arba Nalailah Empat puluh Hari Lamanya Dia Gak Salat Karena Gak Tahu Siapa Yang Disempat Karena Ini Landasannya Sama Dan Ini Memang Programnya Saiton Programnya Saiton Adalah Idh Kalalil Insan Nikfur Ingatlah Ketika Saiton Berkata Kepada Manusia Ukfur Kufur Kamu Ketika Orang Sudah Kufur Ini Bari Saya Sudah Gak Tahu Urusan Tentang Kamu Dan Anehnya Sudah Menjadi Khikmahnya Allah Azza Wajal Kalau Dia Sudah Bencong Kepada Kekafiran Allah Kafirkan Hatinya Selama Lamanya Ketika Dia Sudah Belak Allah Belak Kan Tidak Bisa Kembali Kau Kau Muslim Bapak Ibu Yang Dira Maka Oleh Allah Karena Itu Evaluasi Besar Tentang Perjalanan Kita Sebagai Hamba Allah Yang Kita Ingin Dipilih Menjadi Hamba Allah Yang Berbahagia Di Negeri Kebahagiaan Sudah Diingatkan Oleh Allah Dalam Banyak Ayat Diingatkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallam Dalam Banyak Hadis Diingatkan Oleh Para Ulama Kita Bahkan Itu Bukan Cuma Sekedar Menjadi Bahasa Bahasa Yang Bahasanya Orang Sekarang Mengatakan Bahasa Insidental Atau Bahasa Seporadis Kalau Orang Jawa Mengatakan Panas Panas Tak Iyayam Ya Bahasa Yang Sebentar Acara Sudah Sebentar Aja Sudah Gak Bisa Begitu Bagaimana Allah Menerangkan Ayat Tentang Seperti Ini Bagaimana Allah Berbicara Tentang Surat Al-Fatihah Apa Surat Al-Fatihah Kata Nabi Sallallam Umul Kitab Induknya Kitab Allah Dan Kita Tiap Hari Disuruh Wajib Membaca Ini Ketika Solat Dan Ini Adalah Ayat Yang Isinya Untuk Membangun Ma'rifat Kepada Allah Dengan Tidak Putus Ayatul Kursi Al-Quran Paling Besarnya Ayat Al-Quran Isinya Dari Awal Sampai Akhir Adalah Arrafallahu Nafsahu Arrafallahu Asma'ahu Wasifatahu Allah Mengenalkan Dirinya Mengenalkan Namanya Mengenalkan Sifatnya Mengenalkan Perbuatannya Kemudian Allah Berfirman Dalam Surat Al-Ikhlas Dimana Nabi S.A.W. Mengatakan Tentang Surat Al-Ikhlas Sulu Zul Al-Quran Sepertiga Al-Quran Sudahkah Kita Punya Kepentingan Kepada Sepertiga Al-Quran Yaitu Surat Al-Ikhlas Sudah Apa Kepentingannya Saya pakai Sholat Lima Waktu Paling Sering Saya baca Surat Al-Ikhlas Kenapa Biar Sholatnya Cepat Selesai Bapak Ibu Kalau Baca Surat Luqman Bagaimana Luqman Pertama Kali Mendidik Anaknya Menancapkan Pengajaran Pendidikan Madrasah Kepada Anaknya Ini Madrasahnya Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya Sama Dengan Madrasahnya Rasulullah S.A.W Ya Gulam Wahai Ana Ikhfadillah Ya Fadka Kamu Jaga Allah Allah Telah Menjaga Kamu Ta'arraf Ilallahi Firraha Kamu Mengenal Allah Jadilah Kamu Menjadi Orang Yang Telah Mengenal Allah Di saat Kamu Lapang Anak-anak Usia Lapang Masa Depannya Bertemu Dengan Allah Ilmu Besar Yang Harus Diajarkan Kepada Anak-anak Kita Adalah Ma'rifat Tidati Nanti Nanti Di hari-hari Kamu Jadi Manusia Yang Banyak Amanah Banyak Urusan Banyak Fitnah Allah Akan Mengenal Kamu Ini Madrosa Mereka Bahkan Di dalam Semuanya Ibadah Kita Diajar Dididik Untuk Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Boleh Berhenti Sampai Di dalam Gerakan Gerakan Yang Itu Tidak Ada Urusan Wajib Sunnah Makroh Boleh Boleh Aja Disitu Saja Persoalan Mengenal Allah Menjadi Persoalan Besar Sebagaimana Kata Rasulullah S.A.W. Idhaka Ma'akadukum Ila Solah Kalau Salah Seorang Di antara Kalian Berdiri Melakukan Solah Ada Orang Membawakan Hadis Ini Malah Dijadikan Guyon Dan Gojek Tau Guyon Dan Gojek Bercanda Ya memang Gak Boleh Masjid Sekarang Ada Karpetnya Masuk Meludah Ya nanti Kan Karpetnya Jadi Kotor Menunjukkan Kejahilan Yang tidak Faham Maksudnya Nabi Berbicara Dengan Hadis Rasulullah S.A.W. Ketika Menerangkan Jangan Meludah Ke arah Depan Dan Jangan Meludah Ke arah Kanan Tapi Dia Meludah Ke kiri Atau Di bawah Telapak Kakinya Kenapa Ba Ba Inna Allah Kibana Wajih Karena Orang Yang Salat Itu Hadir Allah Di Depan Di Arah Wajahnya Apa Hubungannya Sekarang Kita Berbicara Ada Enggak Ayat Dan Hadis Tentang Larangan Meludah Di Waktu Salat Ada Enggak Enggak Boleh Meludah Waktu Salat Enggak Perintah Ada Enggak Perintah Kalau Salat Seringlah Meludah Anjuran Enggak Ada Perbuatan Dibenci Berarti Apa Hukumnya Mubah Ya kan Begitu Mubah Saja Disuruh Beradab Karena Kamu Itu Dekat Dengan Allah Allah Berada Di Arat Depannya Orang Yang Salat Allah Adalah Karib Dan Yang Mahadekat Aliyun Fidun Fidun Wihi Karibun Fidun Wihi Kata Baru Ulama Allah Adalah Dat Yang Maha Tinggi Di Dalam Dekatnya Kepada Hamba Dan Dat Dat Yang Mahadekat Kepada Hamba Di Dalam Tingginya Dat Allah Subhanallah Sudah Akal Manusia Enggak Sampai Dan Menunjukkan Kebesarannya Allah Kita Hari Ini Misalnya Lagi Duduk Disini Terus Tiba-tiba Ada Bapak Gubernur Di JKI Jakarta Mendengar Majelis Kita Terus Datang Kesini Bingung Bingung Ustadz Nalali Padahal Ketika Dia Datang Kesini Misalnya Dari mana Dia tahu Selama Ini Masuk Maju Begini Bener Ribet Horek Kalau Orang Jawa Horek Sudah Bingung Sudah Berarti Luar Biasa Jangan Sembarangan Loh Sama Dia Luar Biasa Padahal Allah Itu Adalah Koribun Fi Uluh Wihi Ketika Allah Itu Madengat Dengan Hamba Allah Itu Datnya Di Atas Gimana Kita Enggak Gemetar Sehingga Pantas Kalau Meludah Aja Mikirnya Besar Padahal Enggak Haram Apalagi Yang Itu Haram Apalagi Yang Itu Di Perintah Wajib Apalagi Yang Dibenci Apalagi Yang Itu Dianjurkan Oh Ini Enggak Di Apa- Apa Itu Saja Beradabnya Dengan Allah Di Saat Dia Dekat Dengan Allah Dijaga Dan Dan Itu Tingginya Kita Seorang 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 Habba Dan Rasul Yaitu Muhammad Sallallahu Sallam Dan Itu Ada Dimana Di Rukun Islam Yang Yang Pertama Siapa Yang Dia Telah Menyakini Seperti Ini Kemudian 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 Dia Tidak Melanjutkan Kemudian Dia Tidak Terus Memperjalankan Pengakuannya Ini Harus Dijalankan Kepada Tuntutan Tuntutan Iman Apa Tuntutan Iman Tuntutan Iman Itu Ziyada Atau Nakas Bapak Ibu Kalau sudah Punya Iman Yang Dituntut Adalah Yazid Atau Yang Khus Yazid Tuntutan Iman Itu Bagaimana Iman Kita Bertambah Dan Tuntutan Ini Adalah Tuntutan Hidup Karena Di Dalam Hidup Ini Adalah Goncangan Iman Tidak Pernah Berhenti Bahkan Terus Bertambah Terus Bertambah Sebagaimana Nabi S.A.W. Sudah Mengingatkan Tidak Datang Satu Zaman Kecuali Zaman Itu Lebih Buruk Daripada Zaman Yang Sudah Lewat Maka Kalau Kemudian Dia Dengan Ma'rifatnya Kepada Allah Yang Global Dengan Kalimat Sahadat Asyadu An-la Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Dan Dia Juga Ngerasain Bahwasannya Dampak Pengenalan Dia Kepada Allah Dampak Pengenalan Dia Kepada Rasulullah S.A.W. Pun Tidak Banyak Berdampak Dalam Hidup Belum Bisa Menjadi Kekuatan Dia Untuk Berlomba Di Dalam Kebaikan Belum Bisa Menjadi Kekuatan Dia Satu Satunya Untuk Jauh Dari Kerusakan Itu Kan Berarti Belum Berdampak Kita Sudah Mengakui Beriman Kepada Allah Mengakui Beriman Kepada Rasulullah Kok Keimanan Ini Belum Bisa Hadir Dengan Perintah Yang Kita Lakukan Dan Larangan Yang Kita Tinggalkan Padahal Allah Selalu Mengingatkan Kalau Kamu Beriman Kepada Allah Ya Begini Kalau Kamu Beriman Kepada Allah Ya Begini Kalau Kita Tidak Berusaha Membangun Keimanan Kita Terus Menyual Menanya Agar Iman Ini Yazid Agar Iman Ini Bertambah Dan Terus Pada Posisi Iman Itu Adalah Iman Ziyadah Bukan Dalam Posisi Iman Yang Nakas Iman Yang Kurang Iman Yang Gampang Sekali Kena Fitnah Kalau Kalau Kita Tidak Melakukan Seperti Ini Kata Syakul Islam Nutemiah Wujuduhu Kaadami Adanya Iman Kita Seperti Seperti Tidak Adanya Iman Maka Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Allah Dan Sebagaimana Kalimat Iqrar Pembatasan Kehidupan Hati Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Masih Global Masih Mujmal Ini Telah Ditunjukkan Oleh Allah Waktu Kemarin Di pengajian Juga Kita Tanya Pada Waktu Datang Ayat Ida Ja' Nasurullah Ya Kapan Ini Ayat Ini Datang Di Akhir Da'wahnya Nabi Atau Di Awal Da'wahnya Nabi Di Akhir Saat Menjelang Fathul Mekah Bahkan Ayat Ini Ketika Turun Abu Bakar Menangis Sementara Yang lain Senang Kenapa Yang lain Senang Umat Islam Bakal Menang Kan Begitu Kenapa Abu Bakar Menangis Karena Ayat Ini Ajalnya Nabi Masya Allah Beda kan Kecerdasannya Beda Abu Bakar Ketika turun Ayat ini Menangis Karena Dia tahu Ini ajalnya Rasulullah Masya Sementara Mereka Yang lain Senang Dan Biasanya Perjuangan Iman Seseorang Itu Kalau Sudah Datang Pertolongan Allah Biasanya Orang Itu Tidak Lama Lagi Bapak Kalau Dia Orang Beriman Yang Benar Karena Dia Tidak Kepengen Itu Sebenarnya Dia Hanya Kepengen Pulang Bertemu Dengan Allah Subhanahu Pada Ayat ini Turun Ida Ja'a Nasrullah Itu Sudah Fatful Maka Belum Sudah Belum Belum Tapi Hampir Ya kan Siapa Yang Menyertai Nabi Muhajirin Sama Ansar Ya kan Berarti Ayat Ini Allah Berikan Pertolongan Nakikatnya Kepada Siapa Kepada Rasulullah Kepada Para Muhajirin Dan Kepada Ansar Kemudian Datanglah Pertolongan Semua Orang Mekah Masuk Islam Dan Setelah Itu Tidak Lama Lagi Terjadi Hikmah Yang Besar Apa Itu Hikmah Yang Besar Perang Hunen Ya Perang Hunen Itu Perang Setelah Fathul Mekah Dimana Umat Islam Ketika Perang Hunen Ini Jumlahnya Sedikit Atau Banyak Semua Muhajirin Ansar Berangkat Ditambah Siapa Semua Orang Yang Baru Masuk Islam Apa Namanya Tadi Kalau Orang Baru Masuk Islam Sudah Sahadat Semua Belum Sudah Sudah Mengakui Belum Sudah 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 Sahadat Semua Sudah Mengatakan Bahwasannya Yang Benar Sesembahan Adalah Allah Tapi Hudasa Usin Dia Adalah Orang Yang Baru Beriman Secara Global Makanya Ketika Mereka Berangkat Perang Apa Yang Terjadi At Jabat Kasratuku Hatinya tersinggung Bukan dengan Allah Jumlahnya yang banyak Waduh hebat nih kita Bukan bicara Allah ini Ketika perang terjadilah kekalahan, kehancuran Lari tunggang langgang semua Makanya padahal lihat Mereka sudah sahadat Sudah, kenapa mereka lari Itulah tadi Orang yang punya kehidupan iman Kepada Allah baru global Itu belum berpotensi Untuk bisa Mampu dipakai untuk menjalani Kehidupan orang berbahagia Belum bisa dipakai Untuk menjalani kehidupan orang berbahagia Kecuali Dia harus membangun kehidupan imannya Dengan makrifat kepada Allah Yang imannya itu yazir Ditumbuhkan Maka disitulah Allah telah memberikan rincian Kehidupan yang harus dibangun Di dalam mengenal Allah Di dalam kalimat iman La ilaha illallah Disimpulkan kepada dua wilayah Wilayah Iya kanak budu Dan wilayah Iya kanastain Untuk membangun wilayah Iya kanak budu Tidak mungkin ini kita bisa punya kehidupan ma'rifat kepada Allah dengan Iya kanak budu Dan tidak mungkin kita punya kehidupan ma'rifat kepada Allah dengan Iya kanastain Kalau kita jahil dengan Allah namanya Sifatnya Karena itu surat al-fatihah diawali dengan mengenalkan Allah Fi'il perbuatannya Namanya Sifatnya Mana yang menunjukkan perbuatan Allah Rabbul alami Mana yang menunjukkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Mana yang menunjukkan sifat Allah Nama Allah itu adalah Dari sifat Nama Ar-Rahman Nama Ar-Rahim Itu dari sifat rahmat Nama Al-Malik Dari sifat muluk Apa kenalkan ini semua Supaya nanti dia bisa Melanjutkan ma'rifat Kepada Allah Dengan Iya kanakbudu Iya kanastain Sehingga Manusia ketika itu Semua masalahnya dijawab dengan satu Semua masalahnya dijawab dengan satu masalah Kemiskinannya dijawab dengan ma'rifat pada Allah Bukan dijawab untuk tidak jadi miskin Kalau hari ini kita miskin Kita ingin dijawab Apa? Tidak miskin Kan begitu Kalau hari ini kita kaya Agar segera Agar terus dijawab dengan apa? Kekayaannya tidak hilang Kan begitu Lihatlah para Nabi Nabi Allah Lihatlah para ulama-ulama Lihatlah orang-orang yang dulu mereka beriman seperti itu Orang berpenyakit banyak dijawab dengan orang-orang yang dulu Orang banyak didolimi orang juga banyak Usman itu kurangkan banyak didolimi oleh orang Dibunuh di saat membaca Al-Quran Dituduh korupsi Menghabiskan uang negara Dan ketika Usman dilindungi oleh sahabat Wahai Usman Perintahkan kepada kami Apa kata Usman? Kalian pergi semua Apa yang diharapkan Usman? Ma'indallah Sahid di sisi Allah SWT Karena Usman juga tahu Sahid Ketika hari-harinya bersama Rasulullah SAW Pernah di suatu kejadian Rasulullah datang ke sebuah kebun di Madinah Disitu ada sumurnya Kemudian datanglah Abu Bakar mengikuti Minta izin supaya masuk Kemudian diizinkan Kemudian dibuka duduk di samping kanannya Rasulullah SAW Kemudian datang Umar mengikuti lagi Minta izin supaya Ikut masuk di kebun Nabi SAW masuk Kemudian diizinkan dan duduk di samping kirinya Rasul Kemudian Usman juga datang Minta izin masuk Dan kemudian Sudah tidak ada lagi tempat di samping kanan kirinya Nabi Kemudian Usman duduk di hadapannya Rasulullah SAW Dan itu menunjukkan nanti Usman akan kena fitnah besar Makamnya Usman tidak bersama dengan makamnya Rasulullah SAW Sebagaimana Abu Bakar Umar makamnya bersama Rasulullah SAW Karena di masa hidup Sudah diberi petunjuk oleh Allah seperti ini Dan Usman saja Kalau nanti dia akan dibunuh Sayyid dan sebagainya Karena itu tidak neko-neko Dulu semua jawabannya Allah Para istrinya Rasulullah SAW Sedang terjadi keributan Abu Bakar datang Nasihati anaknya Aisyah Radiallahu al-Humma Umar Bawa pecahnya Datangi anaknya Hossa Mereka berdua marah Jangan sampai putri-putri mereka Menyakiti Rasulullah SAW Dan tidak berhenti Fitnah belum berhenti Sampai datang ayat Intanubah Kalau mereka berdua tobat Itu lebih baik bagi mereka Kalau mereka berdua tidak tobat Allah akan nikahkan Rasulullah Dengan wanita yang lebih baik Mereka baru rujuk Jadi tidak bisa diselesaikan apa Selesaikan itu dengan iman Sekarang kalau kita selesaikan Buda ikhlas kepada Allah Coba ikhlas saja Disinilah Dha'bul iman Disinilah kita tidak Menjadi manusia-manusia yang Jamal di dalam hidup kita Dengan iman kita kepada Allah Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Inna Allah jamin Allah adalah Dan yang maha indah Yuhibbul jamal Allah mencintai keindahan Jamalul hal Indahnya makhluk Itu kalau mengenal indahnya Allah Makhluk akan bisa indah Sebagaimana dulu Generasi-generasi dulu Semua masalahnya dikembalikan kepada Kehidupan iman kepada Allah Mereka melakukan karya-karya iman Yang hari ini sulit Dikerjakan oleh manusia Kenapa mereka bisa melakukan Karena makrifat dengan Jamalul Rah Karena mereka mengenal Indahnya Allah Kenapa mereka bisa begitu Mereka berbicara tentang Allah Dan kita pun hari ini Kalau ada orang-orang Yang ditunjukkan oleh Allah Di hadapan kita Bisa punya karya-karya iman Yang kita Tidak sanggup kerjakan Coba tanya sama dia Pasti nanti Urusan hatinya Karena Allah Pasti nanti akan terlihat Karena dia itu Tidak kepingin makhluk Tapi lihat Ketika orang-orang itu Karya-karya Tidak imannya Lemah Cacat Kurang Sulit Berat Coba Apa yang keluar dari Lisan dan muncul dari hati Pasti Pembicaraan makhluk Atau Pembicaraan Allah Makhluk Anu Ustadz Imin Ustadz Anu 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 Udah Pasti larinya ke makhluk Ke makhluk Ke makhluk Tidak ada Bicaraan Tidak ada Bapak ibu yang Berhenti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah Faidah yang kembali Sebagaimana Dua persoalan Yang ada di dalam Ma'rifat kita Kepada Allah Adalah wilayah Untuk kita masuk Mengenal Allah Dengan Iyakana Budu Dan Iyakana Sa'id Dan ini Kebutuhan kita Kalau kita Tidak Iyakana Budu Kepada Allah Nanti akan Iyakana Budu Kepada 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 Siapa Selain Allah Itu udah Pasti Udah Pasti Coba Ada gak Di antara Kita Yang Hatinya Tidak Punya Rasa Cinta Ada Ada Gak 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 Mungkin Pasti Punya Rasa Cinta Coba Kalau cintanya Kepada Allah Lemah Terus Menerima Hatinya Enggak Dia cari Cinta Yang Lebih Pasti Kemana Kemakhluk Itu Udah Otomatis Ya Kalau Cintanya Kepada Allah Tinggi Secara Tobi'at Tetap Ada Cinta Gak Kepada Makhluk Ada Karena Fasilitas Itu Tetap Ada Saraf 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 Masih Ada Kecuali Saraf Dipotong Semua Tapi Cintanya Kepada Makhluk Biasa Biasa Saja Pujudnya Ayu Biasa Pujudnya Elak Biasa Pujudnya Ganteng Biasa Duitnya Banyak Biasa Duitnya Sedikit Biasa Gak Bingung Takut Kepada Makhluk Takut Kepada Allah Gak Mungkin Bisa Dilewati Kalau Dia Tidak Bisa Takut Kepada Allah Dengan Benar Dengan Besar Pasti Takut Kemana Makhluk Karena Itu Kebutuhan Hati Gak 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 Hati 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 Menyertai Makhluk Terus Apalagi Kok Kita Dari Cing Dan Manusia Hewan Hewan Yang Tidak Ada Kaitanya Dengan Bahagia Dan Sengsara Itu Saja Potensi Untuk Seperti Itu Ada Potensi untuk mencari Kebaikan dengan cinta Dengan takut Dengan mengharapkan Ada Hewan kucing datang aja Nalamso Menunjukkan Kalau dikasihani berharap Sama orang yang di depannya Lo ada Apalagi makhluk manusia Jin yang memang Sudah ditetapkan oleh Allah pencintanya Seperti ini Makanya kalau kita tidak Merawat makrifat kita Kepada Allah Kepada Ia Jatuh nanti kepada makhluk Dan kalau sudah jatuh kepada makhluk Perasakan Pasti sensana Tidak mungkin tidak Semua kita ini Yang sudah cukup-cukup umur Kita sudah cukup umur semua Sudah pernah punya pengalaman cinta Ya kan Punya pengalaman takut Ya kan Punya pengalaman berharap Cintanya bertepun sebelah tangan Juga sudah sering Ya kan begitu Berharapnya meleset Sudah bertubi-tubi Kan kita sudah warang ini Sudah sering kena batunya Lo kalau gak waras-waras Gak kembali lagi membangun Niaka anak budunya Kepada Allah itu mau apa Ya memati selamanya gitu Kok gimana Bapakimu yang dirahmati oleh Allah Saya wajar Karenanya Alimah berlupanya Dari kita juga satu lapan Kembali menyimpulkan tentang kehidupan Yang besar di dalam diri Hamba-hamba ini Adalah kehidupan kulut Kehidupan Hati Sehingga kehidupan hati ini Jelas yang paling besar adalah Kehidupan Untuk mengenal Allah sebagai ilah Dan kehidupan untuk mengenal Allah sebagai roh Walaupun di dalam kalimat sahadat Yang disebut hanya apa? Kehidupan hati kita Saya ulangi lagi Di dalam mengenal Allah harus masuk Di dalam kehidupan mengenal Allah sebagai ilah Itu iya kanak budu Ya Yang kedua kita harus Masuk kebutuhan kita Untuk mengenal Allah Allah sebagai roh Itu adalah pada iya kan Nesain Di dalam praktek kehidupannya Mengenal Allah sebagai ilah Kita akan mempraktekkan Bahwasannya iya kanak budu Mengenal Allah sebagai roh Kita akan mempraktekkan Iya kanak budu Meskipun di dalam kalimat sahadat Yang disebut yang Ilah kanak budu La ilah Kenapa Allah tidak disebut Kenapa roh tidak disebut Karena Kalau bahasa sekarang sudah inwan Sudah masuk Yang namanya ilah Itu ya roh Kalau dia bukan roh Ya gak benar jadi ilah Karena roh adalah Dab yang maha memiliki Sifat-sifat Kekuasaan sebagai roh Ilah adalah Dituju Sekarang Kita bisa melihat Seorang suami menuju kepada istri Suami A menuju kepada istri B Kemudian Dia punya Mu'amalah khusus kepada istrinya B Kira-kira Dia kenal istrinya punya Amalan-amalan tertentu gak Iya lah Kalau gak punya Ya istri saya ini Sob orang ngerti Ya gak mungkin Dia bisa berhidmat Oh istrinya punya Sifat ini Sifat ini Sifat ini Sifat ini Kemudian akhirnya Dia menuju Istrinya adalah Kalau berbuat begini Kalau ini begini Kalau mengurus Anaknya begini Kalau di rumah begini Maka dia menuju Kalau dia tidak kenal apa-apa Tentang istrinya punya Amalan ini Punya karya ini Punya ini Dia menuju gak Enggak Contohnya sederhana Hari ini Kita kalau disebut Nama Dukun Tau gak Tau semua Tapi Yang ada disini Pada pergi ke Dukun Kenapa Dia kena gak tau Dukun Kita gak butuh Dukun Mungkin ada yang tau Malah taunya benci Ngapain kita kesana Apa yang dia tau Dukun itu pembohong Nah dia tau kan Masa kalau pembohong Dia Kita akan kesana Bawa bergedel Bawa soto Ya Mungkin Dan sekarang Kenapa ada orang yang kesana Kenapa ada yang kesana Karena dia tau Karena dia tau Kalau Dukun ini bisa begini Bisa begini Bisa begini Bisa begini Kan begitu Loh tapi Pohong Lihat kan dia tidak tau Kalau dipohongi Kita begitu Nanti Nanti kalau saudara Tau dipohongi Pecerit kuning Lari terkirit-kirit Sampai keluar Fingolnya Yang cair kuning Itu bahasa cawa Melayu Sampai pecerit kuning Jadi kalau Allah Menyebut ilah Dan itu diterima Seharusnya Yang mengakui itu Sudah mengenal Kalau dia Rah Karena itu Di dalam surat Al-Fatihah Dikenalkan Allah sebagai ilah Dengan nama Yang paling tinggi Allah Kemudian Siapa Allah Rabbul Alabi Kan begitu Kita menunjuk Kepada Allah Lapan jalala Allah itu Dari ilah Ilah Isimna kiroh Dikasih al Ya Jadi Allah Ditafkir Bacaannya Ditebalkan Jadinya Allah Isimna kirohnya Ilahun Ya Ini Allah Sebagi ilah Kemudian Diperjelas Rabbul Alabi Ketika Ulama Nasihatkan Inna Rabbakumullah Sesungguhnya Rabb kalian Adalah Allah Nah ini Dijabarkan Di dalam Surat Al-Fatihah Kemudian Dijabarkan Lagi Di dalam Surat Al-Ikhlas Kul Kul huwallahu Akhad Kemudian Allahu Samad Kul huwallahu Akhad Adalah Menarangkan Tentang Allah Itu Siapa Allah Adalah Sesembahan Yang Memiliki Tunggal Seluruh Sifat Seperti Yang Diringkas Di dalam Ayat Rabbul Alabi Cukup Mewakili Al-Alanin Allah Menciptakan Malam Siang Mana Siapa Yang Terlibat Murusi Malam Siang Sudah Cukup Orang Bulduk Paham Itu Allah Rabbul Alami Karena Itu Nabi Ibrahim Berkata Kepada Raja Ketika Berbicara Tentang Rabb Rabbul Ibrahim Menatakan Tuhanku Mematikan Dan Menghidupkan Ya kan Begitu Kemudian Mereka Datang Rajanya Sini Ambilkan Dua Orang Satu Kemudian Bunuh Bunuh Mati Satu Biarkan Dia hidup Saya Sudah Bisa Kan Begitu Kemudian Ibrahim A.S. Mengatakan Tuhanku Telah Menarik Matahari Dari Timur Ke Barat Sekarang Kamu Tarik Dari Barat Ke Timur Maka Orang Kafir Pundiam Bersama Sudah Cukup Dari Itu Saja Sudah Cukup Allah Sebagai Rah Maka Diringkas Dalam Surah Al-Ahad Ahad Itu Maknanya Tafarot Dikul Likamal Maha Tunggal Dengan Seluruh Sifat Sempurna Tidak Mungkin Dia Sebagai Seseman Yang Benar Kalau Tidak Punya Sifat Sempurna Kalau Tidak Punya Sifat Sempurna Tidak Mungkin Karena Itu Allah Menyebutkan Pembersihan Dari Sifat Sempurna Mana Mana Pembersihan Dari Sifat Sifat Yang Tidak Sempurna Mana Lamyali Walamyulay Walamyakun Lahu Ukwan Ahad Itu Pembersihan Dari Sifat Sifat Yang Tidak Sempurna Tidak Ada Pada Allah Sifat Yang Tidak Sempurna Buktinya Rumbu Biahnya Allah Perhatikan Rumbu Biahnya Allah Perhatikan Kemudian Allah Hussamat Allah Adalah Assamat Maksudnya Semua Makhluk Menuju Kepadanya Semua Makhluk Menuju Kepada Allah Maka Diterima Dengan Keimanan Atau Tidak Diterima Dengan Keimanan Tidak Ada Makhluk Yang Tidak Menuju Kepada Allah Tidak Tidak Hatta Iblis Iblis Itu Yang Mengkafirkan Orang Itu Aja Mengakui Apa Rabbi Faandirni Ila Yawmi Yub Atun Wahai Rabku Ini Iblis Ini Iblis Sudah Kafir Aba Was Takbaro Dalam Al-Quran Dia Telah Membangkan Dan Dan Dia Tak Kabul Wa Kan Amin Al-Quran Dan Iblis Termasuk Orang Yang Kafir Itu Masih Ngomong Rabbi Wahai Rabku Wahai Penciptaku Tundalah Adaku Nanti Dari Kiamat Sekarang 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 Lihat Iblis Ketika Perang Bagar Malaikat Turun Iblis Waktu itu Menjelma Menjadi Penasehat Tentaranya Orang Yang Tidak Beriman Orang Nusrik Iblis Lihat Tahu Iblis Perhilang Kemudian Dia Mengatakan Ini Ahafullah Saya Takut Pada Allah Walaupun Dia Kafir Nggak Bisa Ditalah Orang Itu Kembali Walaupun Nggak Bisa Ditalah Iya Bapak Ibu Yang Diram Maka Dua Wilayah Ini Yang Menjadi Wilayah Untuk Kita Punya Kehidupan Dengan Ilah Dan Punya Kehidupan Dengan Rah Yang Benar Yaitu Allah Apa Bentuk Wilayah Ilah Dan Apa Bentuk Bentuk Wilayah Rah Kita Rekan Alimah Menurut Ibrahim Allah Al Ilah Sesembahan Itu Adalah Perkara Yang Dimana Hati-hati Manusia Senantiasa Mencari Kecondongan Menuju Kepadanya Dengan Apa Dia Menuju Mahabatan Wa Inabatan Wa Ijlalan Wa Iqraman Wa Ta'ziman Wa Dullan Wa Kuduan Wa Khawpan Warjaan Wa Tawakulan Wa Ilah Wai Kedudukan Dengan Sesembahan Yang Benar Yang Paling Besar Adalah Hati Kita Apa Yang Harus Kita Masukkan Di Dalam Ia Kana Budu Mahabat Kehidupan Cinta Kepada Allah Adakah Hanya Kepada Allah Kita Mencintai Takdir Kemudian Selain Mahabat Inabah Kembali Kepada Allah Setiap Apa-Apa Kita Selalu Kembali Kepada Allah Dan Kebutuhan Kembali Ini Memang Yang Ditasari Kembalinya Coba Contoh Misalnya Kalau Orang Kehilangan Uang Misalnya Minta Tolong Pada Pak Polisi Eh Pencurinya Belum Ketemu Minta Tolong Pada Teman-teman Tetangganya Untuk Mencari Belum Ketemu Ini Kan Namanya Menuju Cari Sana Menuju Sana Menuju Sana Kembali Ke Polisi Tidak Dapat Kembali Ketemannya Tidak Dapat Kembali Kesini Tidak Dapat Terus Kira-kira Menuju Kemana Kalau Orang Itu Kenal Allah Sebantas Dia Menuju Kepada Allah Menuju Kepada Allah Untuk Apa Menuju Kepada Allah Untuk Kembali Kepada Duitnya Supaya Dapatkan Nah Ini Namanya Bukan Dibaca Menuju Kepada Allah Untuk Menikmati Jalan Bersenang-senang Menuju Kepada Allah Bukan Untuk Sedar Kembali Nya Iwan Ini Makanya Mau Kembali Tidak Kembali Tidak Masalah Justru Dia Berbahagia Dengan Sebab Duitnya Ilang Karena Kalau Duitnya Ilang Dia Tidak Bisa Kembali Kepada Allah Jadi Dia Dengan Duitnya Ilang Itu Malah Dengan Sebab Ilang Ini Saya Dipanggirkan Untuk Menikmati Kembali Kepada Allah Kita Ini Ilang Aku Ini Bukan Namanya Iyakanak Budu Jadi Tangan Dipahami Iyakanak Budu Itu Kehidupan Yang Cuma Sekedar Kita Sholat Kita Budu Kita Kehidupan Hati Ibadah Kunub Ini Ibadah Yang Selama Ini Terbengkelai Ilmu Tentang Ibadah Hati Itu Ilmu Besar Maaf Tidak Ada Udurnya Kalau Ibadah Ada Udurnya Ada Solat Gak Bisa Solat Berdiri Udurnya Tuduh Solat Lali Kebabla Senturu Apa Nanti Nek Tangi Lu kan Begitu kan Lupa Nanti Kalau Ingat Semua Ada Udurnya Ibadah Zahir Tapi Kalau Ibadah Hati Gak Cinta Kepada Allah Punah Hati Gak Ada Udurnya Ini Persoalan Besar Ibadah Ibadah Iyakanak Budu Yang Ada Di Hati Karena Itu Sebelum Iyakanak Budu Iyak Diajarkan Tentang Bentuk Bentuk Ibadah Atau Tentang Siapa Yang Ibadah Siapa Yang Ibadah Bukan Sebelum Iyakanak Budu Sholat Zakat Kuasa Kamu Semua Lakukan Iyakanak Budu Bukan Sebelum Iyakanak Budu Allah Mengenalkan Namanya Sifatnya Supaya Jatuh Cinta Kepada Allah Supaya Takut Kepada Allah Supaya Hidup Ini Berharap Kepada Allah Itulah Yang Dimasukkan Aslinya Iyakanak Nak Budu Ini Bahwa Yang dulu Sudah kita Jabarkan Cinta Ijlal Mengagumkan Dekroman Memuliakan Takdiman Membesarkan Kemudian Pada Dirinya Dulan Merendahkan Kuduan Tawaduk Khaufan Takut Rojak Berharap Merendahkan Diri Tawakal Menyerahkan Dan Ini Semua Adalah Ibadah Dari Mana Ibadah Ibadah Hati Dibangun Dari Mengenal Nama Sifat Dan Perbuatan Allah Semakin Besar Kita Mengenal Sifat Perbuatan Allah Seperti Yang Allah Ajarkan Semakin Menjadikan Kita Ketemu Ibadah Ibadah Hati Tidak 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 Seorang Harba Mengenal Pada Makhluk Yang Akhirnya Menjadikan Cinta Takut Berharap Kan Dari Ini Semua Pertama Dikenal Namanya Nah Baru Dikenal Namanya Saja Mungkin Sudah Wah Mungkin Nyebat Namanya Siapa Agus Huseyno Pringgoldah Baru Kenal Namanya Jagabohi Berarti Orang Lebat Namanya Sudah Bagus Nah Besok Ketemu Laki Sering-sering Ketemu Kenal Sifatnya Mulai Dia Tukang Menolong Saya Pernah Ditolong Begini Begini Besok Laki Kenal Perbuatan Perbuatannya Akhirnya Mencintai Ya kan Begitu Sama Itu Kebutuhan Hati Bukan Kita Menyamakan Aku Suseno Dengan Allah Bukan Apa Kita Menyamakan Perilaku Hati Kayak Gini Loh Hati Manusia Jadi Kalau Kita Ingin Mengenal Allah Ya Kita Harus Mengenal Yang Diberitakan Oleh Allah Bukan Pakai Logika Seperti Tadi Apa Allah Adalah Wujud Tanpa Sifat Ajaran Kondi Ada Lagi Allah Itu Tidak Di depan Tidak Di belakang Tidak Di kanan Tidak Di kiri Tidak Di atas Tidak Di bawah Tidak Di luar Alam Tidak Di dalam Alam Lo itu Untuk Ghandi Ini kan Aneh Itu Itu Lebih Jenius Supaya Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Sudah Mau Mencira Itu Padahal Allah Azza Wajah Ketika Menerangkan Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Allah Menerangkan Punya Sifat Atau Tidak Punya Punya Tetapi Sifat Allah Tidak Seperti Sifat Makhluk Nah Ini Yang Bener Karena Berita Dari Lanin Seperti Itu Akal Manusia Kalau Tidak Dibimeng Dengan Wahyu Belengger Mendem Kalau Orang Jawa Akal Manusia Itu Kalau Tidak Di Awal Dikawal Dengan Wahyunya Allah Cukir Balik Akal Manusia Dibohong Bisa 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 Sekarang Banyak Akal Dibohongi Malah Akalnya Sedini Membohongi Habis Angket Dimasukkan Di SPSS Ya Betul Orang Kalau Membuat Skripsi Itu loh Kan Habis Riset Dokter Angket Meneliti Tentang Apa Pembayaran Peron Atau Apa Habis Itu Dimasukkan Di SPSS Habis Itu Dicari Wih Tidak Valit Begitu Tidak Valit Dirubah Dama Dia Akal Manusia Dibohongi Dibohongi Dini 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 Kan Begini Kan Ulu Tidak Valit Nanti Tidak Tidak Dulus Datanya Dibubah Vial Valit Oh Ini Dikanti Ini Dikanti Akal Orang Padahal Dia Sendiri Katanya Orang Ininya Pengen Cerdas Di Saat Yang Sama Orang Lain Bukan Membodohi Dia Dia Membodohi Dini Dini Loh Saya Tau Begini Karena Saya Punya Temen Pekerjaannya Itu Buat Skripsi Sama Disertasi Bayarannya Oke Jadi Kerjaannya Cuma Buat Itu Dia Pinter SPSS Saya Sering Nunggu Disamping Nanti Apa Tapi Palsu Laku Dosen Tapi Mau Ngincok Ini Inna Lillahi Wain Werojibun Lai 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 Fitnah Fitnah Kehidupan Kita Cunggir Kebalik Akal Manusia Ya Karena Gak ada Yang Mendimbing Akal Manusia Akhirnya Kacau Begitu Juga Kita Punya Mu'amalah Dengan Allah Sebagai Rab Dimana Kaitannya Bentuk Bentuk Disini Adalah Tau Bagaimana Hidayah Milik Allah Kebaikan Milik Allah Allah Yang Mentaktirkan Oleh Berbuat Dan Sebagainya Dan Allah Mengumpulkan Dua Wilayah Ini Di Dalam Banyak Ayat Cantau Di Dalam Surat Ayat 123 Sudah ada Ya Berarti Sudah Tutup Dulu Insya Allah Nanti Yang Datang Kita Masuk Pada Campa Kita Kiri Dulu Majlis Kita Subhanata Allah Mughamika Shal Shal Allah 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 Taz Tutup Ad Dulu Terima kasih.